Kita mulai informasi pertama, Mirsa, anggota Satpol PP di Poli Wali Mandar, Sulawesi Barat ditemukan tewas di dalam rumahnya. Korban diduga dibunuh oleh seseorang dengan senjata tajam. Multif pembunuhan diduga karena dendam. Polisi mendatangi rumah SR, anggota Satpol PP yang ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan, di komplek perumahan Yosimandi, Jalan Masjid Takwa, Kelurahan Madate, Poli Wali Mandar, Sulawesi Barat. Jasad SR ditemukan penuh luka akibat benda tajam di dalam kamarnya. Diduga pelaku menganiaya korban saat korban tengah tertidur sepulang dari pertugas. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara menjonggel jendela rumah. Saat terjadi penganiayaan, korban sempat berteriak hingga membuat geger istri dan sejumlah tetangga. Yang korban terkena batuk kemudian mencuci bubannya di kamar makhluk bergeletak di situ dan kita akan melakukan pengejaran pelakunya. Kalau perkiraan jumlah pelakunya kan berapa? Ada rasa dendam mungkin. Dendam. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan sadis ini. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Dari Polewari Mandar, Sulawesi Barat, Zair Zainal, AI News.